Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih Syukrulahu ala taufiqihi wa mtinani Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu adda'in ila ritwanih Allahumma salli wa sallim wa barik wazid wa an'im Ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani Ikhwati fid din a'azani allahu wa iyaakum jami'an Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita ni'mat Baik itu berupa ni'mat iman Islam Dan juga taufiq Dengan ni'mat-ni'mat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita kesempatan Untuk beribadah kepadanya Kemudian salawat dan salam Keruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga Dengan senantiasa meniti Jejak Jalan Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kita mendapatkan syafa'nya Di omil mah syarqla Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa Salam TV yang berbahagia Kembali Kita membahas Kisah Para Nabi dan Rasul Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah Menceritakan Mengkisahkan sejarah mereka Kisah mereka Kecuali dengan Dengan tujuan Allah ta'ala berfirman Di surah Yusuf Ayat yang ke 111 Sungguh Di dalam Kisah-kisah mereka Ya'ni Anbiya' wal-Rusul Para Nabi dan Rasul Ibaratul li'ulil albab Pelajaran Bagi orang-orang yang Memiliki akal Maka'ana hadithan yiftar Tidaklah Hal tersebut Adalah dongeng Bukanlah dongeng Yang Diceritakan Ikhwati Fiddin Azzani Allah Pemirsa Salam TV yang berbahagia Kita masih membahas Kisah Nabiullah Yusuf Alayhi Salam Yang kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hual Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Nabiullah Yusuf Alayhi Salam Adalah Al-Karim Orang yang mulia Anak dari orang yang mulia Anak dari orang yang Paling mulia Dan anak orang yang Mulia Dan ini adalah Silsilah Kata ulama ini adalah Silsilah Al-Zahabiyah Ya'ni Garis keturunan Emas Empat keturunan adalah Nabi Alayhimussalam Ya'ni Yusuf Ibn Ya'qub Ibn Ishaq Ibn Ibrahim Alayhimussalatu wasallam Ikhwati Fiddin Azzani Allah Assalamualaikum Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Ya' Dan kita telah sampai di Firman Allah Ta'ala Wadakhulama'ahussijinafathayan Ya'ni Yusuf Alayhimussalam Ya'ni Dimasukkan ke dalam penjara ya Demi Ya'ni Suasana Atau keadaan pada Mesir Saat itu Kondusif Ya'ni Karena heboh Akhirnya Yusuf Alayhimussalam Dimasukkan ke dalam Penjara Allah Ta'ala Berfirman Wadakhulama'ahussijinafathayan Dan bersama Yusuf Alayhimussalam Masuk pulak Dua orang pemuda Ya'ni Kedalam penjara tersebut Ikhwati Fiddin Azzainillah Jadi Maka disebutkan Bahwasannya Dua orang ini Dua orang pemuda ini Salah satunya adalah Saqiyul Malik Ya'ni Pemberi Minum Raja Dan yang kedua adalah Yaitu Tukang masaknya Kerajaan Tukang masaknya Raja Kemudian Ulama'at Tafsir menjelaskan Bahwasannya Al-Mashhur Indah Ahli Tafsir Cerita yang Masyhur Di kalangan Ahli Tafsir Adalah Bahwasannya Pada saat itu Ba'dun Nas Sebagian Masyarakat Sebagian manusia pada saat itu Ingin Membunuh Raja Ingin Membunuh Raja Maka mereka Membayar Ya'ni Saqiyul Malik Untuk Apa Untuk Diberikan Racun Dalam Minumannya Raja Jadi Sebagian manusia Ingin membunuh Raja Maka Yang mendatangi Saqiyul Malik Memberi minum Raja Untuk Ya'ni Diberikan Sebagian uang Atau sebagian Harta Ini sebagai Sogokan Untuk Diletakkan Di dalam Syarobul Malik Summan Diletakkan di Minuman Raja Racun Ya'ni Kemudian Mereka juga Orang-orang yang Menginginkan Untuk membunuh Raja Al-Malik pada saat itu Mendatangi pula Tukang Masaknya Raja Maka mereka Mengatakan Kepada Tukang Masak Raja Ini Maka letakkanlah Di dalam Makanan Raja Tersebut Racun Dan Nanti Akan kami Berikan Engkau Duit Sekian Dan Sekian Harta Sekian Dan Sekian Maka Mereka pun Menelima Dua orang Pemuda Yang masuk penjara Bersama Yusuf Yang pertama Pemberi minum Raja Yang kedua Tukang Masaknya Raja Yang Ingin Mencelakan Raja Akhirnya Dimasukkan Penjara Bersama Yusuf Alayhissalam Ikhwati Fiddin Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Kemudian Qala Ahaduhuma Inni Arani A'sir Khamra Wa Qala Al-akhru Inni Arani A'hmil Fauq Raksi Khubzan Ta'qur Tayrum Nabi'na Bita'wili Nabi'na Bita'wili Qadrullah Ya Seseorang Di antara Kedua Pemuda tersebut Salah satu Di antara Kedua Pemuda tersebut Bermimpi Bermimpi Kemudian Dia menceritakan Mimpi tersebut Kepada Yusuf Alayhissalam Teguh Khatifiddin Azani Allah Wa Iyakum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Mu'jizat Kepada Anbiya War-Rusul Sesuai dengan Apa yang lagi Menjadi bahan Perbincangan Suatu kaum Pada saat tersebut Atau menjadi Trend Maka Yusuf Alayhissalam Allah beri Kemampuan Mu'jizat Untuk menta'wil Mentafsir mimpi Karena pada saat itu Yang lagi trend adalah Tafsir mimpi Dikit-dikit Tafsir mimpi Dikit-dikit mimpi Minta ditafsirkan Dikit-dikit mimpi Minta ditafsirkan Jadi lagi Rame Lagi trend Pada saat itu adalah Tafsir atau Ta'wil mimpi Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Mu'jizat kepada Yusuf Alayhissalam Kemampuan untuk Mentafsir Mentakwil mimpi Salah satu Di antara Pemuda tersebut Yang masuk Bersama Yusuf Alayhissalam Bermimpi Kemudian Dia berkata Di dalam mimpiku Aku Sedang memeras Anggur Kemudian Yang satunya lagi pun Bermimpi Dan dia menceritakan Kepada Yusuf Aku bermimpi Membawa roti Di atas kepalaku Kemudian burung Datang Untuk memakani Roti tersebut Nabi Nabi ta'wili Wahai Yusuf Mohon Tolong Berikanlah Kepada kami Ta'wilnya Kemudian Allah Mengatakan Inna Naroka Minal muhsinin Inilah menjadi Alasan Mengapa Kedua orang Atau kedua Pemuda ini Menanyakan Yusuf Alayhissalam Tentang mimpinya Karena apa Karena kami Selama muamalah Kita di penjara Selama Kita bergaul Di penjara Kami melihatmu Adalah orang yang Baik Tidaklah kami melihatmu Kecuali Kamu baik Yusuf Kamu orangnya baik Muamalahnya baik Akhlaknya baik Perjadinya baik Maka kami tanya Kepada engkau Wahai Yusuf Alayhissalam Karena kami melihat Engkau adalah orang yang Berbuat kebaikan Terima kasih telah menonton! Taib Khatifuddin A'azaniallahu wa'iyyakum Jami'an Kemudian Yusuf Alayhissalam Mengatakan Apa maksud Dari perkataan Yusuf ini Yusuf mengatakan Makanan apapun Yang diberikan Kepadamu Aku telah dapat Menerangkan Ta'wilnya Nah ini Khabarul Ghaib Khabar Ghaib Yang Allah Beritahu Dhalikuma Mimma'allamani Rabbi Dan Hal tersebut adalah Yang diajarkan Tuhanku Jadi Yusuf Alayhissalam Setelah menjawab Atau menerangkan Tafsir dari Mimpi tersebut Mimpi tersebut Maka Yusuf Alayhissalam Menerangkan Bawasannya Bawasannya Hal tersebut Kepandayan Atau Kecerdasan Yusuf Atau Penjelasan Yusuf Itu datangnya Dari Rabbi Itulah Hal yang Diajarkan Oleh Tuhanku Kata Yusuf Yang diajarkan Allah Kepada Kepadaku Jadi Yusuf Alayhissalam Ketika melihat Dua orang pemuda ini Membutuhkan Membutuhkan Penjelasan Terhadap Mimpi Keduanya Maka Yusuf Alayhissalam Tidak menyanyikan Peluang ini Untuk Berda'wah Untuk Menyampaikan Kebenaran Menyampaikan Tauhid Bagaimana mungkin Yusuf Alayhissalam Setelah Menyampaikan Ta'wil tersebut Beliau mengatakan Hal tersebut Adalah hal yang Diajarkan Tuhanku Tuhanku Kepada Kepadaku Allah Kepada Kepadaku Maka Seseorang Ketika dia Membutuhkan Bantuan Yang lainnya Bantuan Orang yang Seperti orang yang sakit Membutuhkan dokter Memintakan Solusi Terhadap Penyakitnya Maka Orang ini Benar-benar Akan mendengarkan Betul-betul Akan mendengarkan Nasehat Solusi Apa saja Yang disampaikan Oleh Dokter tersebut Karena dia Lagi butuh Maka dia Akan mendengarkan Apa saja Yang dikatakan Dokter tersebut Maka Dalam keadaan ini Orang yang Mendengarkan Nasehat Atau solusi Sedang Sedang lembut Artinya Sedang menerima Nasehat Maka oleh karena itu Jangan sia-sia Bagi antum Yang memiliki Kedudukan Dokter Pekerjaan Yang dibutuhkan Manusia Maka jangan sia-siakan Untuk Harus ada Nilai dakwahnya Disitu Harus ada Kita mengajak Kepada Kebaikan Dan kebenaran Maka Yusuf Tidak menyanyiakan Dia mengatakan Dan ini adalah Tauhid Pelajaran Tauhid Yang diperhatikan Yusuf Bawasannya Segala sesuatu Kekuatan Upaya Daya Semuanya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu Yang Dimiliki Yusuf Adalah Datangnya Dari Allah Tuhanku Tuhanku Kepada Kepadaku Kemudian Yusuf Alayhi salam Lihatlah Memulai Karena Yusuf Alayhi salam Melihat Kedua pemuda Ini sedang Membutuhkannya Maka dia pun Memulai Dakwahnya Disini Mulai start Dakwahnya Mendakwahkan Mesir Pada saat itu Dimulai Dari sini Dimulai dari Dua orang Pemuda Yang masuk penjara Dengan beliau Apa kata Yusuf Alayhi salam Inni Taraktu Millata Qawm La Yu'minuna Billah Wahum Bilakhiratihum Kafirun Ya Yusuf Alayhi salam Mengatakan Sungguhnya Aku telah Meninggalkan Agama Orang-orang Yang tidak Beriman Kepada Allah Bahkan Mereka Tidak Percaya Kepada Hari Akhiran Ikhmat Seperti Yang kita Ketahui Bahwasan Yusuf Alayhi salam Pada Saat Itu Qawm Pada saat Itu Adalah Kan'anyun 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 Penyembah Berhala Dan Yusuf Alayhi salam Meninggalkan Meninggalkan Agama Mereka Agama Mereka Jadi ini Uslub Atau Metode Cara Yusuf Alayhi salam Mendakwahkan Dua orang Pemuda Ini Dengan Khitob Atau Dengan Kata ganti Yang ketiga Koumin Sungguhnya Aku Telah Meninggalkan Agama Koumku Sebelumnya Padahal Kalau kita Kita ketahui Bahwasannya Pemuda Dua orang Pemuda Yang bersama Yusuf Alayhi salam Juga penyembah Berhala Penyembah Berbuat Kesyirikan Ada yang Menyembah Malaikat Ada yang Menyembah Berhala Dan Dan yang Lainnya Maka Yusuf Alayhi salam Mengatakan Menggunakan Kita ganti Ketiga Tidak Langsung Menembah Kepada Tidak Langsung Menyalahkan Dua orang Pemuda Ini Kalian Ini Syirik Kalian Ini Berbuat Ini Berbuat Itulah Tapi Aku Meninggalkan Agama Orang-orang Yang tidak Menyembah Allah Subhanahu Dan mereka Mengingkari Hari Akhirat Kemudian Yusuf Alayhi salam Tidak sampai Disitu Yusuf Alayhi salam Menjelaskan Bahasanya Agama Tauhid Ini Agama Yang Aku Berpegang Teguh Diatasnya Adalah Agama Ayahku Dan aku Mengikuti Agama Nenek Moyangku Ibrahim Ishaq Ya'qub Maka Tidak Pantas Kita Mempersekutukan Allah Kita Mempersekutukan Sesuatu Apapun Dengan Allah Maka Yusuf Alayhi salam Yang pertama Adalah Menjelaskan Bahasanya Agama Yang aku Sombah Ini adalah Agama Tauhid Agama Tauhid Tidak Menyembah Kecualihannya Kepada Allahu Ta'ala Dan ini adalah Agama Nenek Moyangku Dari para Anbiya Ibrahim Ishaq Dan Ya'qub Alayhim Salatu Assalam Kemudian Yusuf Alayhi salam Menerangkan Bahasanya Tidak Pantas Nah ini Beliau Menjelaskan Bahwa Kita Harus Berhati-hati Jangan Sampai Kita Mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini Adalah Salah satu bentuk Metode Da'wah Para Anbiya War-Rusul Yaitu Menjelaskan Kepada umat Tentang Tauhid Tentang Keagungan Mentauhidkan Allahu Ta'ala Kemudian Menjelaskan Bahayanya Lubang Kebinasaan Yaitu Ashirik Bahayanya Kesirikannya Yuhb Apa Bisa Membatalkan Seluruh Amalan Maka Ini adalah Metode Da'wah Para Anbiya War-Rusul Yaitu Dimulai Dengan Tauhid Dan Menjelaskan Bahayanya Ashirik Maka Nalana An-nushrika Billahi Min syai' Kata Yusuf Alayhi Salam Tidak Pantas Bagi kita Untuk Mempersekutukan Sesuatu Apapun Dengan Allah Ta'ala Dan Nikmat Tersebut Nikmat Tauhid Nikmat Mengimani Allah Ta'ala Tidak Mensekutukan Allah Adalah Termasuk Dari Karunia Hanugrah Dari Allah Ta'ala Kepada Kita Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Bersyukur Ibn Taymiah Menjelaskan Bahwasannya Kebanyakan Manusia Tidak Mensyukuri Nikmat Tauhid Nikmat Iman Sedikit Manusia Yang Mensyukurinya Karena Dia Sudah Merasa Bahwasannya Dirinya Di atas Keimanan Di atas Ketauhidan Waka Dia Lupa Untuk Menyukuri Nikmat Tersebut Makanya Allah Ta'ala Mengatakan Tetapi Kebanyakan Manusia Terhadap Nikmat Nikmat Tauhid Dan Iman Tidak Bersyukur Kemudian Yusuf Mengatakan Ya Sahibai Sijin Ya Sahibai Sijin Wahai Penghuni Penjara Wahai Kedua Penghuni Penjara Itu Dua orang Pemuda Tadi Yang bersama Yusuf Di penjara Yusuf Mulai Menggunakan Khitob Atau Kata ganti Kedua Langsung Wahai Kalian Wahai Kamu Yang tadi Tidak Secara Langsung Sekarang Yusuf Memanggil Keduanya Dengan Secara Langsung Ya Sahibai Sijin Manakah Yang Lebih Baik Tuhan Tuhan Yang Bermacam Macam Pohon Batu Berhala Ada Menyembah Malaikat Kuburan Dan Yang sebagainya Ataukah Allah Yang Maha Esa Yang Maha Esa Maha Perkasa Mana Yang Lebih Baik Yusuf Mulai Mengajak Sahib Sijin Berfikir Dan Yusuf Kata ulama Menggunakan Kata Ya Sahib Sijin Tidak Menyebut Namanya Tidak Memanggil Fulan Tapi Ya Sahib Sijin Wahai Penghuni Penjara Kata ulama Disini Adalah Untuk Menjelaskan Bahwasannya Kita Ini Sama Sama Kita Ini Satu Penderitaan Satu Apa Namanya Satu Cobaan Kita Kita Sama Sama Dipenjara Maka Wahai Kedua Penghuni Penjara Saya Juga Aku Juga Dipenjara Aarbabum Mutafarrikuna Khairun Amillah Al-Wahid Al-Kohar Manakah Yang Lebih Baik Tuhan Yang Bermacam Macam Tersebut Atau Allah Yang Maha Esa Yang Maha Perkasa Yusuf Mengajak Ber Berfikir Kemudian Yusuf 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 Mengatakan Yusuf Menegaskan Kembali Lagi Apa Yang Kamu Sembah Selain Allah Itu Hanya Nama Nama Yang Dibuat Saja Nama Nama Yang Dibuat Saja Nama Nama Yang Dituhankan Saja Padahal Mereka Tidak Bisa Memberikan Apapun Hanya Sekedar Nama Nama Yang Kalian Buat Buat Saja Nenek Mau Yang Kalian Buat Buat Saja Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menurunkan Suatu Keterangan Apapun Tentang Hal Tersebut Nama Nama Tersebut Yusuf Menerangkan Lagi Bahwasannya Keputusan Ini Hanya Milik Allah Amar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rab Yang Hak Rab Tuhan Yang Benar Tidak Memerintahkan Kecuali Hanya Menyembah Kepadanya Tidak Menyembah Kepada Selainnya Itulah Agama Yang Lurus Agama Yang Lurus Ini Agama Tauhid Yang Lurus Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Yusuf Alayhi Salam Menerangkan Ketauhidan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bahayanya Syirik Dan itu Adalah Ilmu Yang Paling Utama Untuk Kita Ketahui Karena Seseorang Seharusnya Meletakkan Prioritasnya Dalam Belajar Kemudian Untuk Seorang Da'i Masalan Menjadi Prioritas Dia Untuk Mendakwakan Tauhid Dan Ini Metode Anbiya War Rasul Para Nabi Dan Rasul Itu Mendakwakan Tauhid Karena Tauhid Mengetahui Tauhid Dan Menerapkan Apa saja Yang menjadi Konsekuensinya Dan Meninggalkan Syirik Menjauhi Syirik Sekecil Apapun Adalah Sesuatu Yang Menyelamatkan Seorang Dari Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Memasukkannya Kedalam Surga Dan Itu Adalah Suatu Kemenangan Yang Nyata Dan Apabila Ketika Seorang Diselamatkan Dari neraka Dijauhkan Dari Abid neraka Kemudian Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Maka Itulah Adalah Kemenangan Maka Itulah Kesuksesan Maka Bagaimana Mungkin Seorang Masuk Dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Dia Tidak Mengetahui Hak-haknya Allah Tidak Mengetahui Apa Saja Kewajiban Dirinya Kewajiban Seorang Hamba Kepada Allah Ta'ala Maka Yusuf Alayhi Salam Mengatakan Dhalikat Dinul Qayyim Yaitu Tauhid Adalah Kebenaran Atau Agama Yang Lurus Wala Kena Akshar Nasi Layak Lamun Kebaikan manusia Tidak Tidak Mengetahuinya Tidak Mengetahuinya Tidak 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 Ada 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 Cerita Sheikh Muhammad At-Tamimi Pernah Mengisi Sebuah Majelis Dengan Kitab Beliau Kitab Tauhid Kemudian Bertanya Seorang Muridnya Ada Ada Tetangga Tetangga Menyemblih Menyemblih Seekor Lalat Atau Membunuh Seekor Lalat Dengan Dengan Tujuan Kepada Selain Allah Dengan Tujuan Kepada Selain Allah Ini Diniatkan Untuk Menyemblih Kepada Selain Allah Dan ini Adalah Syirik Adalah Termasuk Kesyirikan Menyemblih Kepada Selain Allah Adalah Salah Satu Bentuk Kesyirikan Dosa Yang Paling Besar Mengeluarkan Seorang Dari Perigam Allah Dan Tidak Akan Diampuni Allah Ketika Ia Wafat Dalam Keadaan Syirik Kemudian Para Murid Para murid Syekh Mendengarkan Cerita tersebut Hanya Diam saja Tidak Ada Reaksi Yang Seharusnya Yang Di Inginkan Syekh Adalah Para murid Berreaksi Dengan Reaksi Yang Mengejutkan Karena ini Adalah Syirik Bahaya Sekali Syirikan Kemudian Syekh Juga Mengatakan Salah Satu Tetangga Saya Juga Ini Tetangga Yang Lainnya Ia Menzinahi Menzinahi Ibunya Sendiri Maka pada Saat Syekh Mengatakan Tersebut Para murid Semuanya Heboh Historis Artinya Apa Bagaimana Mungkin Sebagian Juga Mengatakan Sedikit Apa Namanya Emosi Mendengar Kabar Tersebut Seorang Menzinahi Ibunya Maka Syekh Mengatakan Dari Sinilah Pentingnya Kita Mempelajari Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Terus Menjauhi Atau Jangan Sesekali Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Kesyirikan Kepada Allah Ta'ala Jadi Syekh Melihat Fenomena Bahwasannya Muridnya Tersebut Ketika Syekh Mengatakan Menceritakan Tentang Kesyirikan Seorang Menyembelih Kepada Sina Allah Mereka Diam Saja Padahal Syirik Dosanya Lebih Besar Daripada Berzina Maka Inilah Hal Yang Atau Menjadi Bermeter Tolak Ukur Kita Mengapa Tauhid Itu Menjadi Penting Dan Ini Adalah Metode Da'wah Para Anbiya War Rasul Mengajarkan Manusia Tauhid Dan Memberikan Peringatan Pada Manusia Bahayanya Kesyirikan Yusuf Alayhi Salam Menjelaskan Hal tersebut Kemudian Yusuf Alayhi Salam Kembali Lagi Kita Kembali Ke Penjelasan Yusuf Alayhi Salam Kepada Dua Pemuda Yang Bersama Beliau Di penjara Jadi Sebelum Menjelaskan Itu Yusuf Mengatakan Tadi Apa Sungguhnya Hal tersebut Sudah Sudah Tahu Sudah Saya Ketahui Yaitu Khabar Ghaib Dari Allah Jadi Sabar Sabar Dulu Aku Ingin Menerangkan Kepada Kalian Apa Tadi Pesan Tauhid Dan Kesyirikan Yusuf Tidak Membuang Peluang Ini Sempatan Ada Orang Butuh Kepada Beliau Maka Tentu Orang Yang Butuh Ini Menerima Nasihat Menerima Masukan Dan Terbuka Hatinya Maka Yusuf Masuk Disitu Untuk Mendakwahi Tauhid Kepada Mereka Kemudian Barulah Yusuf Menerangkan Ta'wil Menerangkan Ta'wil Dari Mimpi Kedua Pemuda Tersebut Yusuf Mengatakan Ya Sahib Sijin Amma Ahadukuma Fayasqi Rabbahu Khomro Wa Ammal Akhar Fayuslab Fatakul Tayru Min Raksih Qudiyal Amru Ladi Fihi Tastafdian Ya Maksud Dari Mimpi Salah satu Atau Salah seorang Pemuda Tadi Inni Aroni Ashir Khomro Wahai Yusuf Aku bermimpi Dalam mimpi Aku Memeras Anggur Adalah Fayasqi Rabbahu Khomro Nanti Suatu saat Kamu akan Menyediakan Minuman Khomro Bagi Bagi Tuanmu Bagi Tuanmu Kemudian Yang Kedua Inni Aroni Ahmil Fokor Si Khubzan Ta'kul Tayru Min Ta'wil Mimpi Dari Burung Yang Memakan Roti Di Atas Kepala Pemuda Tersebut Adalah Kamu Akan Disalif Kemudian Burung Memakan Sebagian Kepalamu Yusuf Telah Menjawab Perkara Telah Terjawab Perkara Yang Kalian Tanyakan Kepadaku Yusuf A.S. Maka Salah satu Di antara mereka Di Apa Dibebaskan Dan dia Kembali Kembali Apa namanya Memberikan Minuman Raja Memberikan Anggur Raja Kembali Berkhidmah Kepada Raja Dan yang Salah satunya Dibunuh Dan disalif Kemudian Salah satu Yang selamat Yang akan Kembali Berkhidmah Jadi Salah satu Atau Dua orang Pemuda Tersebut Salah satunya Kembali Memberikan Anggur Berkhidmah Kepada Raja Yang satunya Dibunuh Maka Yusuf A.S. Mengingatkan Kepada orang Yang selamat Salah satu Di antar mereka Yang selamat Yusuf ingatkan Tolong Terangkan Keadaanku Kepada Tuhanmu Jadi Tolong Ceritakan Cerita ini Kepada Tuhanmu Yusuf mengatakan Kepada Orang yang selamat Tersebut Ceritakanlah Keadaanku Atau Cerita kita Tadi Kepada Tuhanmu Kepada Raja Supaya Yusuf A.S. Selamat Minta Pertolongan Karena memang Hakikatnya Yusuf Sedang Dizalimi Tidak Seharusnya Yusuf A.S. Di penjara Maka Minta Tolong Tolong Ingatkan Kepada Raja Tentang Keadaanku 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 Cerita Cerita Bawasannya Yusuf A.S. Meminta Tolong Kepadanya Untuk menerangkan Keadaan Yusuf Kepada Raja Tersebut Lupa Orang yang Selamat Tersebut Dan Yang selamat Tersebut Adalah Kata ulama Sakyu Sakyur Atau Sakyul Malik Yang pemberi Minum Raja Kata ulama Salah satu Tafsirannya Adalah Yusuf A.S. Lupa Unsia Yusuf Zikra Rabbih Jadi Yusuf Yang dibuat Lupa Untuk mengingat Tuhan Mengingat Allah S.W.T Yasta'in Bilbasar Yusuf A.S. Meminta Pertolongan Atau Meminta Bantuan Kepada Manusia Dan Lupa Untuk Meminta Kepada Allah S.W.T Dan Perkataan Tersebut Tafsiran Tersebut Adalah Tafsiran Yang Salah Tafsiran Yang Salah Yusuf A.S. Ketika Digoda Dicerita Sebelum Digoda Isteri Dari Menteri Ingat Allah S.W.T Ingat Allah S.W.T Maka Bagaimana mungkin Yusuf A.S. Lupa Kepada Allah S.W.T Di Dalam Kesulitannya Maka Yusuf A.S. Terus Ingat Allah S.W.T Jadi Yang Benar Adalah Jawab Yang Lupa Adalah Orang Yang Selamat Tersebut Pemuda Yang Selamat Tersebut Maka Yusuf A.S. Tetap Dalam Penjara Did Beberapa Tahun Lamanya Yusuf A.S. Akhirnya Karena Pemuda Yang Selamat Tersebut Lupa Menceritakan Keadaan Yusuf A.S. Maka Yusuf Berada Di Dalam Penjara 7 Tahun Lamanya Lihat Lihatlah Lihatlah Bagaimana Allah S.W.T Memberikan Kemampuan Atau Memberikan Kepada Yusuf A.S. Kesabaran Yang Begitu Besar Kelapangan Hati Yang Begitu Besar Yusuf Bertahan Bersabar Dan Terus Meminta Pertolong Pada Allah Selama 7 Tahun Lamanya Selama 7 Tahun Lamanya Kemudian Qaddar Allah Al-Malik Raja Pada Saat Tersebut Bermimpi Raja Bermimpi Di Disini Qaddar Al-Malik Disebut Al-Malik Raja Disebut Raja Karena Pada Saat Itu Mesir Kita Ketahui Di Kisah Nabi Allah Musa Nantinya Raja Mesir Disebut Fir'aun Itu Raja Mesir Tapi Kenapa Di Zaman Yusuf Al-Malik Allah Gunakan Al-Malik Bukan Fir'aun Ternyata Al-Malik Karena Pada 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 Saat Itu Kaum Atau Penduduk Mesir Pada Saat Itu Adalah Penduduk Akbat Itu Adalah Aslinya Mesir Adalah Akbat Maka Kaum Akbat Disebut Allah Al-Malik Raja Dari Kalangan Kaum Akbat Dinamakan Al-Malik Bukan Fir'aun Kemudian Setelah Bergulir Waktu Lamanya Kemudian Yang Menguasai Mesir Pada Zaman Musa Adalah Suku Atau Qabilah Atau Qawm Namanya Heksos Maka Disebutlah Rajanya Fir'aun Ini Allah Membedakan Fir'aun Dan Al-Malik Supaya Menerangkan Beda Suku Beda Qabilah Yang Memimpin Mesir Pada Zaman Yusuf Dan Musa Al-Malik Kita Sampai Kepada Mimpi Raja Ru'i Al-Malik Dan InsyaAllah Kita Akan Menyampaikan Atau Membahas Kisah Tersebut Di Pertemuan Berikutnya Maka Kesimpulannya Yusuf Al-Malik Kelajaran kita ambil adalah Lihatlah bagaimana Kesabaran Yusuf Al-Malik Dan Keikhlasan Yusuf Al-Malik Membantu Orang lain Ketika Yusuf Al-Malik Menceritakan Menjawab Segala Apa namanya Segala persoalan Persoalan Mimpi Dari pemuda tersebut Akhirnya Pemuda tersebut Diselamatkan Tapi Pemuda tersebut Lupa untuk Menceritakan Kebaikan Yusuf Kepada Raja Tetapi Yusuf Al-Malik Tetap bersabar Selama 7 tahun Lamanya Bayangkan Ikhwati Fiddin Kalau itu Terjadi kepada kita Wallahu ta'ala Alam Seorang kita Berbuat baik Kemudian kita Minta tolong Lupa dia Bagaimana Kecewanya Dan lihatlah Yusuf Al-Malik Kesabarannya Kemudian Terakhir Bawasan Yusuf Al-Malik Bagaimana Ihtimam Kepedulian Yusuf Al-Malik Terhadap Tauhid Dan Bahaya Syirik Sampai-sampai Di penjara pun Di dalam keadaan Tertekan Di dalam keadaan Dan Yusuf Pada saat itu Al-Jizwalimi Karena tidak pantas Yusuf Al-Malik Dimasukkan Dalam penjara Tetapi Yusuf Al-Malik Tetap Mendawahkan Tauhid Terhadap Tauhid Seseorang Dan Bahayanya Syirik Itu Yusuf Al-Malik Salat Diterangkan Kepada Dua pemuda Di dalam penjara Bersama beliau Fatih Fiddin Azinallahu Ayyakum Jami'an Ini Salah satu Bentuk Kepedulian Seorang Nabi Dan Salah satu Barometer Bahwasannya Tauhid Adalah Yang paling penting Untuk kehidupan manusia Hal-hal Yang harus Hal yang menjadi Prioritas kita Dalam Menjalani kehidupan Yaitu Tauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjuhkan Kesyirikan Kita cukupkan Pembahasan kita pada Kesempatan kali ini Semoga Menonfaat Wa akhirul kalam Subhanahu wa bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala